Intro Merdeka Belajar Yuk, teman-teman yang pegang mic wireless-nya boleh Apa makna dari Merdeka Belajar itu? Yuk, silahkan, adik-adik pelajar boleh Adik-adik mahasiswa ayo, bapak dan ibu dan adik-adik yang di zoom silahkan Apa makna Merdeka Belajar itu? Itu satu kata yang sering kita dengar Dua kata nampaknya Eh, Merdeka Belajar, betul Pak Amura Oh, kebebasan Eh, Kak Dandi, terima kasih Kak Lukito, terima kasih Kebebasan Belajar, Pak Is Yes Dari sini ada yang mau menambahkan? Adik-adik mahasiswa ayo Calon-calon guru yang hebat Adik-adik pelajar juga boleh nak Apa sih nak yang kalian maknai sebagai Merdeka Belajar itu? Yuk Yuk Kak Manggat tadi sudah, anak-anak Pak Is juga boleh Eh, luar biasa Iya nak, lanjut Benar-benar nama saya Reyes Dari SMA 31 Jakarta Jadi mereka belajar itu ya Yang tadi sempat dijelaskan juga Kayak mendalami suatu minat Siswa masing-masing, gambar katanya masing-masing juga Boleh gak cukup tangan bawa dan juga sekalian Keren nak Pak Is sampai merinding loh denger jawabannya Pak Is, kami sebagai pelajar harus tahu bakat dan minat dan kita mengembangkan fokus pada bakat dan minat itu Eh, keren sekali Jangan lupa berpresnya ya nak ya Nanti Dicantar ya Kak Rayes, Kak Manggar Saya ingin mendengar buku ulfa dari adik-adik kakak-kakak mahasiswa Kalau adik-adik pelajar sudah, kakak-kakak mahasiswa Merdeka Belajar Semangat, semangat, semangat Yuk bisa yuk Yuk Ada teman-teman Merdeka Belajar Oh, ada yang megang mik boleh katanya Panitia Yuk teman-teman Satu Merdeka Belajar Kakak-kakak Oh, belakang mahasiswa Ya, silahkan Jadi Merdeka Belajar itu Keseimbangan antara kreativitas siswa dengan kemampuan intelijensi Wess Kita boleh tepuk tangan Luar biasa Dengan siapa kak? Namanya kak Nadia Kak Nadia Pak Is Merdeka Belajar itu ketika Afektif, kognitif, dan psikomotor Dikembangkan secara menyeluruh Eh, keren Mantap Kalau sudah jawabannya keren Ya sudah materinya kita akhiri sampai disini saja Bapak dan Ibu Supaya pulangnya bisa lebih cepat Bapak dan Ibu Silahkan Bapak ini Merdeka Belajar teman-teman Ini adalah filosofi dan proses yang digunakan oleh Kemendik Putri Stek Pemerintah kita untuk Membangun transformasi pendidikan Menjadi visi pendidikan Dan ini tentu berangkat dari Bapak Pendidikan kita Kihajar Dewantara Lanjut Bu Eni Secara lebih spesifik Boleh Bu Eni? Ya Lanjut Next berikutnya Belum pindah Ada kendala Barangkali Ya Merdeka Belajar itu kira-kira Bapak dan Ibu Bukan persoalan kebebasan saja Tapi kemampuan anak-anak Kemampuan anak-anak untuk berperilaku yang baik Kemampuan anak-anak untuk mengembangkan Kemampuannya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan Kira-kira kalau kemudian itu disarikan Bapak dan Ibu sekalian Anak-anak yang memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan kodratnya Dituntun oleh Bapak dan Ibu guru Supaya menjadi generasi yang selamat dan bahagia Kata kunci yang boleh kita kasih benang merah adalah generasi-generasi yang selamat dan bahagia Bapak dan Ibu Ketika kita menjadi generasi Nah teman-teman panitia Boleh seneknya ditahan sebentar Ya Karena kita itu tidak bisa bekerja kalau ada sesuatu yang jalan Apalagi yang jalan itu makanan Ya Itu pasti menjadi tidak fokus Pak Is ingin materinya gaspol Seneknya nanti belakangan boleh ya teman-teman ya Teman-teman boleh fokus ke saya sebentar Yes Oke Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati Merdeka belajar adalah Anak-anak yang kemudian memiliki budi pekerti yang luhur Anak-anak yang kemudian dengan budi pekerti yang luhur itu Anak-anak memiliki kemampuan untuk selamat dan bahagia Dan pasti selamat bahagia itu Dilandasi pada tata susila yang berlaku Artinya Sebagaimana Kak Anggi tadi sampaikan Menjadi anak-anak yang berkembang kompetensinya secara holistik Afektif Kognitif Dan psikomotornya Dan perkembangan ketiga hal itu Harus memberikan maslahat untuk lingkungan masyarakatnya Jadi Insya Allah anak-anak payus mahasiswa dan adik-adik yang Kak Rayes tadi sampaikan Ketika bakat minatnya tahu Diberi kebebasan untuk memilih Guru dan dosen memberikan tuntunan yang luar biasa Salah satu fokusnya pada budi pekerti atau karakter Dan dengan itu anak-anak selamat dan bahagia Dan itu menjadi puncak untuk memberikan maslahat kepada lingkungan Itulah teman-teman yang sebut dengan merdeka belajar Merdeka belajar tidak hanya soal kebebasan Tapi soal pribadi kita yang berdaya Yaitu sosok-sosok anak-anak pelajar Adik-adik mahasiswa Siapa saja yang hidup dengan kemampuannya sendiri Untuk menjadi generasi yang selamat dan bahagia Nah ibu bapak yang saya hormati Teman-teman yang berbahagia Saya ingin kemudian berbicara dari sisi bapak dan ibu guru Dam-dam-dam-dam Dam-dam-dam-dam Kalau saya tepuk Saya bilang cek Ibu bapak, adik-adik mahasiswa dan teman-teman di zoom Boleh tepuk sekali Cek 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 Kalau boom tepuk bahannya sekali Boom Cek Boom Konsentrasi Boom boom cek 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 boom Keren Boom boom cek cek boom Cek cek boom boom cek Boom boom cek 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 Ais keren Cek Boom cek boom 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 boom cek Bu Ehni tadi sudah memberikan satu materi yang luar biasa Terus berikutnya gimana? Satu teman-teman Terutama untuk Bapak dan Ibu Guru dan Bapak dan Ibu dosen barangkali Mari kita terapkan kurikulum merdeka ini Dilandasi dengan kemerdekaan berpikir Bapak dan Ibu Guru ada hari ini Boleh angkat tangan Bapak dan Ibu Guru Terima kasih berkenan untuk hadir Mohon berkenan Jangan WA ke Bu Amel Jangan WA ke saya Jangan nanya ke pengawas Pak, boleh enggak dikasih contoh format RPP? Boleh enggak contoh rapot dalam kurikulum merdeka? Tidak teman-teman Pemerintah enggak akan ngatur sedetil itu Itu guru-guru yang paling tahu Kalau hari ini Bapak dan Ibu punya format RPP yang keren Format rapot yang keren bungkus Maka saya paling sedih itu Bapak dan Ibu Kalau ada guru-guru yang nanya Pak Is, bentuk RPP-nya ini Voltret atau landscape? Enggak usah begitu Saya kira miring lebih baik, Bu Saya bilang gitu Itu berarti bukan zaman merdeka belajar, teman-teman Bukan zaman merdeka Sudahlah Jangan lagi kita bicara pada format-format Format-format Tapi justru yang harus kita tantang pada Kemerdekaan untuk berinovasi Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Karena kalau merdeka belajar Kita masih terjebak Pada wilayah yang sifatnya Tidak subtansi Tidak akan maksimal Ya Bapak dan Ibu Ini yang tadi saya sampaikan Ya Bu Eni boleh naik sedikit ke atas Mereview kembali sebenarnya Ke atas lagi boleh, Bu? Kembali ke slide berikutnya Ya, dari sini boleh, Bu Eni Tadi naik apa turun ya? Yes, oke Bapak dan Ibu Seduhan kopi saya tuangkan di tanda panah Cangkir nomor berapa Yang akan penuh terlebih dahulu? Adik-adik pelajar juga boleh menjawab Teman-teman di zoom Boleh menuliskan di chat Bapak dan Ibu peserta di zoom Cangkir berapa yang akan penuh terlebih dahulu? Nomor 4 Oke, nomor 4 Ada pendapat lain? 5 Baik, mari kita lihat Lanjut Bu Eni Next Ya Next Terus Berikutnya Oke, stop Bapak dan Ibu Ternyata kita agak kurang teliti di sini 9 Oke Sini tertutup Di sini Yes, oke Dalam-dam-dam-dam OIJ Caya Teman-teman Maka dalam rangka menerakan kurikulum merdeka Kampus merdeka Satu Jangan posisikan kurikulum merdeka Merdeka ini sesuatu yang asing Karena apa? Sudah banyak praktek baik yang kita lakukan di kampus Sudah banyak praktek baik yang dilakukan di sekolah Setuju apa setuju teman-teman? Setuju apa setuju? Maka Saya kemudian mengatakan Jangan memposisikan kurikulum merdeka ini sebagai sesuatu yang asing Karena sesungguhnya sudah banyak praktek baik yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru Maka syarat kedua untuk menerapkan kurikulum merdeka adalah berangkat dari praktek baik Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Ayo teman-teman Merdeka berpikir Tadi saya sudah bahas Dan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Ya saya sepertinya bisa menjalankan WNI Oke Sat-sat dan gaspol Ayo kawan-kawan Dan kadang-kadang kita tidak perlu terlalu dipusingkan dengan hal-hal sepatnya administrasi Sat-sat gaspol Kalau perlu gaspol remblong Itu malah bagus Bapak dan Ibu sekalian Ketika Bapak dan Ibu Guru berani mencoba Bahkan tanpa takut salah Itu adalah ilmu mahal yang bisa kita perbaiki untuk masa berikutnya Tanpa takut salah Dan yakinlah Bapak dan Ibu Para pengawas-pengawas kita Ayah Andasarullah Sudah dilatih sedempat Jadi nanti datang ke sekolah sebagai teman belajar Insya Allah tidak akan lagi Hanya sebatas memberikan instruksi Karena beliau sudah dibekali Bagaimana Ibu Amil tadi sampaikan Ilmu tentang pendampingan Ilmu tentang coaching Dan datang ke sekolah Sudah tidak lagi Bicara soal format Soal aturan Tapi bicara soal inovasi Kalau saya ketemu Saya jadi pengawas Kemudian saya ketemu dengan Pak Taufik Misalnya Pak Taufik mengajar di sebuah SMA Beliau menyodorkan RPP Maka saya akan bilang Pak Taufik Model RPP ini dipelajari dari mana Bagus sekali Pak Taufik Bolehkah cerita ke saya Bolehkah ini saya jadikan sebagai inspirasi Untuk saya diskusikan dengan teman-teman dari sekolah lain Insya Allah itu Bapak dan Ibu Pengawas-pengawas kita Sudah dipersetapkan sedemikian rupa Menjadi teman belajar Bukan menjadi Memberikan instruksi Tapi memberikan ide-ide inovasi Bapak dan Ibu yang saya hormati Karena itu Ibu Bapak sekalian Pemerintah Tidak ingin mengatur Terlalu detail Untuk hal-hal yang sifatnya teknis I Supaya ada standarisasi Pemerintah memunculkan prinsip-prinsipnya saja Setelahnya terserah Bapak dan Ibu Prinsip yang pertama Kalau kita bahas tentang pembelajaran dari ini Sebagaimana Bu Amel Belajar harus sesuai dengan level perkembangan peserta didik Tidak boleh ketinggian Tidak boleh kerendahan Nah berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Anak-anak Indonesia Pelajar-pelajar Kak Manggar, Kak Reyes, Kak Anggi Dan adik-adik mahasiswa Harus menjadi pembelajar sepanjang hayat Dengan demikian Kalau itu kita tarik pada contoh yang lebih kecil Untuk anak-anak SD kelas rendah Lebih baik waktunya lama Mengejar mereka bisa membaca Karena kita fokus pada kesenangan membaca Kalau bisa membaca Kasih saya anak 6 bulan di trilling juga selesai Tapi persoalannya Apakah setelah 6 bulan anak-anak senang? Belum tentu Tapi kalau senang membaca Dimunculkan sedikit demi sedikit Karena itulah Anak-anak akan menjadi Pembelajar sepanjang hayat Mohon izin saya tarik nafas sekaligus berfoso Karena mau difoto Ibu Bapak sekali Dari tadi kayaknya belum difoto saya Baik Bapak dan Ibu Teman-teman yang berbahagia Maka Bu Amil tadi mengatakan Salah satu yang akan dicapai adalah Anak-anak Indonesia yang memiliki kompetensi dan karakter Dengan apa Pak Is? Dengan profil pelajar Pancasila Pembelajaran harus sesuai dengan konteks Lingkungan dan juga budaya beserta didik Kalau saya mengelola sekolah di pinggir pantai di Makassar Maka pasti struktur kurikulumnya akan berbeda Seandainya Bu Maria Ulfah membina sekolah yang ada di puncak Di puncak pasti hortikultura akan menjadi fokus bagi anak-anak SMA Anak-anak SMP Tapi ketika saya di pantai Perikanan Makassar yang handal akan menjadi fokus Bapak dan Ibu Maka kemudian Anak-anak harus memiliki orientasi masa depan yang berkelanjutan Nah Adik-adik pelajar Kak Manggar, Kak Reyes dan teman-teman Adik-adik mahasiswa Siapa yang sudah punya cita-cita boleh angkat tangan Siapa yang sudah punya cita-cita boleh angkat tangan nak Adik-adik pelajar yang sudah punya cita-cita boleh angkat tangan Adik-adik yang di zoom Yang sudah punya cita-cita boleh di chatnya dituliskan angka 2 nak Silahkan Yang sudah punya cita-cita di chatnya boleh dituliskan angka 2 Sudah Kenapa penting Nah Ada satu riset yang mengatakan begini Ada seratus mahasiswa Bunda Maria Ulfah Yang besok mau di wisuda Ayah Anda Sarullah, Anda Ayah Alisu Mereka ditanya oleh dosennya Siapakah di antara saudara-saudara mahasiswa Yang sudah punya cita-cita Cita-cita itu dituliskan dengan sangat spesifik Dan terukur Ternyata dari seratus orang itu Hanya tiga orang yang angkat tangan Saya pak dosen Delapan belasnya mengatakan Saya sudah tahu prop Cita-cita saya Tapi saya tidak perlu menuliskan Karena itu merepotkan Selebihnya mengatakan Kumaha engkewelah prop Bagaimana nanti saja Yang penting tali toga pindah dari kanan ke kiri Sepuluh tahun berikutnya Ibu bapak, adik-adik mahasiswa Anak-anak pais, para pelajar SMA Dijadikan riset kembali Kurang lebih respondennya sama Ternyata Tiga orang mahasiswa tadi Yang memiliki cita-cita yang tertulis Memiliki pendapatan 10 kali lipat Dibanding kelompok responden yang lain Tentu ukurannya secara mudah Dengan soal pendapatan Karena itu hari ini Supaya anak-anak pais menjadi pembelajar sepanjang hayat Taruh nak Tuliskan cita-citamu Tuliskan cita-citamu Tuliskan Tempelah di tempat-tempat strategis Diskusikan dengan mamah dan ayah Abi dan Umi Maka itulah yang akan mendorong kalian Memiliki kemampuan untuk Sebagaimana lagunya armada Tidak akan salah jalan Karena kita tahu Hidup ini mau dibawa kemana Lagunya armada Yes Oke Baik Bu Eni lanjut Waktu saya tinggal 10 menit ini nampaknya Bu Eni boleh dibantu saya untuk naik berikutnya Nah Ini seru di kasus Ayahanda Sarullah Ayahanda Ali Ayahanda Tobik Pak Fulan diangkat sebagai kepala sekolah Di sebuah sekolah Burswa setabu amel Situasi yang dihadapi Pak Fulan kompetensi kurikulumnya Belum oke Yang kedua Kualitas pembelajaran murid rendah Yang ketiga Teamwork sekolah belum kompak Yang keempat Kerjasama dengan orang tua kurang harmonis Seandainya Bapak dan Ibu Menjadi Pak Fulan Nomor berapa yang akan menjadi fokus Yang menjawab nomor satu Boleh angkat tangan Adik-adik yang di chat Yang di zoom Atau Bapak Ibu sekalian Yang di room zoom Boleh memilih Jawaban mana yang akan dituliskan Nomor satu boleh angkat tangan Tidak Nomor dua boleh angkat tangan Tidak juga Nomor tiga boleh angkat tangan Terima kasih Nomor empat boleh angkat tangan Terima kasih Yang tidak mau angkat tangan Boleh angkat tangan Kalau di hitung Bapak dan Ibu Terima kasih Kak Alvi Tratul Kak Widodo terima kasih Kak Ahmad Musowil terima kasih Kak Rustiawan terima kasih Bapak dan Ibu Di close Bapak dan Ibu sekalian Kalau pertanyaan ini Kita ajukan Kepada guru-guru Di Afrika dan di Asia Maka jawaban yang paling utama Adalah nomor tiga Tapi kalau pertanyaan ini Diajukan Untuk guru-guru Di Eropa dan Amerika Maka jawabannya adalah Nomor dua Bapak dan Ibu Kualitas Belajar Peserta Didik rendah Inilah yang tadi Disampaikan oleh Bu Amel Student Center Fokus pada Peserta Didik Termasuk di kampus Maka Kebijakan apapun Harus kita pikirkan Untuk kualitas Belajar Para mahasiswa Setuju apa setuju Bapak dan Ibu Setuju apa setuju Setujunya kok ragu-ragu Gitu Bapak dan Ibu Sekalian Kalau hari ini Ada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Atau Kepala Madrasa Atau ada wakil Kurikulum Kemudian mengumumkan Pada para guru Bapak dan Ibu guru Minggu depan Kita akan Refreshin ke puncak Dalam rangka apa Pak? Supaya pulang dari puncak Kita refresh Kembali pikiran kita Dan hari Senin Kita bisa mengajar Dengan kreatif Itu berarti Berpusat pada Siswa Meskipun kegiatannya Jalan-jalan Kalau saya datang Ke Ayah Anda Ali Yusuf Saya dosen Di fakultas ekonomi Misalnya Ayah Anda Mohon izin Laptop saya Nampaknya perlu diganti Kenapa Pak Is? Sudah ketinggalan zaman Itu bukan Berpusat pada Mahasiswa Tapi kalau saya bilang Ke Ayah Anda Ali Kenapa Pak Is laptopnya Harus diganti? Maaf Pak Ali Laptop saya ini Kalau ditekan Enter Munculnya Entar Muter Terus Maka kalau Ngajar di depan Para mahasiswa itu Malu hati kita ini Maka itu Keputusan pembelian laptop itu Berorientasi pada Peserta Itulah kurikulum merdeka Teman-teman Seluruh energi kita Harus kita arahkan Untuk Peserta Didik Ya Baik Ibu Bapak yang saya hormati Boleh tepuk tangan Untuk kita semuanya Sampai jumpa